Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua Semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya Dan selalu ditambahkan rejekinya Amin Baik Sobat Youtube Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi Mengenai PKH hari ini Kenapa Ada KPM PKH dan BPNT Yang sudah pada cair Bantuan PKH tahap 1 nya Dan BPNT nya Namun banyak KPM Yang belum cair juga Hingga saat ini Kemudian Bantuan tambahan beras 10 kg Kemudian Bantuan tambahan beras 10 kg Dapat diuangkan secara tunai Apakah benar? Nah seperti apa Informasi penting tersebut Maka dari itu Simak terus videonya Sampai selesai Agar kalian Tidak ketinggalan Informasinya Namun sebelum itu Bagi Sobat Media PKH dan BPNT Yang belum subscribe Silahkan Ditekan tombol subscribe nya Dan tekan tombol like nya Jika dirasakan Bermanfaat Baik langsung saja Tanpa berlama-lama Kita ke informasinya Update pencairan hari ini Di tanggal 12 Maret 2023 Untuk pencairan PKH dan juga BPNT Tahap yang pertama Di tahun 2023 Nah Alhamdulillah Saat ini sudah banyak para KPM Yang mendapatkan bantuan sosialnya Baik PKH tahap 1 nya Maupun BPNT nya Namun ada juga KPM PKH Yang hanya baru dicairkan Bantuan BPNT nya saja Seperti untuk KKS Bank BNI Dan ironisnya lagi Ternyata ini baru sebagian KPM saja Yang sudah pada cair Bantuan PKH Maupun BPNT nya Karena banyak informasi yang masuk Ternyata masih banyak penerima manfaat Baik KPM PKH Murni Atau BPNT Murni Maupun KPM PKH BPNT Yang hingga saat ini Masih belum masuk Saldo bantuannya Di kartu KKS Merah Putihnya Nah kemudian bagi KPM Yang masuk daerah pencairan Melalui PT POS Ini ada kabar gembira ya Bagi KPM Yang tidak mendapatkan Surat undangan dari PT POS Namun namanya ada di data penyaluran Di pihak PT POS Indonesia Maka kalian bisa mengambil Bantuan PKH dan BPNT nya Tanpa menggunakan surat undangan dari PT POS Jadi kalian cukup membawa KTP aslinya saja Nah kemudian terkait Update penyaluran bantuan PKH BPNT Melalui kartu KKS Ini perlu KPM ketahui semua Proses penyaluran bantuan PKH Maupun BPNT Yang melalui kartu KKS Merah Putih Ini menganut sistem termin Ataupun gelombang-gelombang pencairan Nah begitu pula Dengan pihak Bang Himbara Dalam memproses Atau mentransfer dana bantuan TKH Atau BPNT Kedalam kartu KKS Para penerima manfaat Ini juga ada proses-prosesnya Ada tenggat waktunya Oleh karena itu Penyaluran bantuan PKH tahap 1 Dan BPNT tahap yang ke 1 Ini tidak bisa cair serentak Di seluruh daerah-daerah Di Indonesia Dalam 1 hari Atau 1 minggu Itu tidak bisa Nah oleh sebab itu Saya menghimbau Bagi para KPM PKH dan BPNT Yang pada belum cair bantuannya Ini bisa bersabar dulu ya Karena memang Proses pencairan PKH tahap 1 Ini bergelombang Dan melalui termin-termin pencairan Nah kemudian ada penyebab yang kedua Kenapa ada KPM PKH dan BPNT Yang belum cair juga Hingga saat ini Nah ini karena Kemungkinan nama KPM tersebut Tidak di SK-kan Ataupun tidak ditetapkan Sebagai penerima bantuan PKH tahap yang ke 1 Dan bantuan BPNT Sembako Di tahap yang ke 1 Di saat sekarang ini Nah kemudian Bagaimana cara mengetahuinya KPM sudah masuk SK atau belum Nah jika kalian ingin mengetahuinya Apakah nama kalian sudah masuk SK atau belum Sobat media PKH dan BPNT Ini bisa menanyakan kepada pendamping Di wilayahnya masing-masing Nah nanti bisa dicek nama kalian Melalui surat SP2D Yang diturunkan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Kepada Bang Himbara Apakah nama kalian ada disana atau tidak Nah itulah penyebab Kenapa ada KPM yang sudah cair Dan juga ada KPM yang belum cair Hingga saat ini Kemudian kita lanjut Informasi penting yang kedua Yang ditunggu-tunggu para KPM PKH dan BPNT Terkait bantuan tambahan beras 10 kg Dapat diuangkan secara tunai Nah apakah ini benar Perlu diketahui Berdasarkan apa yang sudah disampaikan Pemerintah pusat Melalui Menko Perekonomian Bapak Air Langga Hartarto Beliau mengatakan Beliau sudah membahas Bantuan tambahan beras 10 kg Dengan Bapak Presiden Jokowi Dimana pemerintah akan memberikan Bantuan beras Kepada sekitar 21,6 juta masyarakat Dan berasnya itu sebanyak 10 kg Yang akan diberikan selama 3 bulan Dan nanti yang akan menyalurkan Itu pihak Bulog Jadi dapat kita simpulkan Bantuan tambahan beras 10 kg Ini memang positif Akan diberikan berupa barang Yaitu beras sebanyak 10 kg Yang mana akan disalurkan dalam 3 tahap Disalurkan pada bulan Maret, April, sampai bulan Mei Dan jika ditotal Bantuan beras Yang dapat diterima para KPM PKH dan BPNT Ini sebanyak 30 kg Nah jadi bantuan beras tersebut Tidak dapat diuangkan atau diterima KPM secara tunai Nah apapun keputusan dari pusat Saya harapkan para KPM PKH dan BPNT semua Ini dapat menerimanya Meskipun diberikan secara barang Akan tetapi yang penting Masih bisa memenuhi kebutuhan keluarga Apalagi di saat harga beras dan kebutuhan pokok Pada saat ini sedang tinggi sekali harga-harganya Jumlah 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 Terima kasih.